hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan Ustada Silvi dalam acara mudiara podcast nah kalau di mudiara podcast pastilah ada bintang tamen yang sangat spesial kali ini ada Kak Ninin selamat datang Kak Ninin Halo selamat datang saya Kak Ninin dari kediri ini yang hari ini berkesempatan main-main ke sekolah ya coba dia dari kediri ke Sidoarja untuk berbagi ilmunya yang luar biasa nah tadi saya silvi dan juga usaha yang lain sudah mengikuti materi yang beliau samakan dan Masya Allah luar biasa dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya Ustada ya nah Kak Ninin gimana sih first impression datang ke sekolah kita kemudian bertemu dengan Ustada yang mungkin pada saat di Allah tadi berbeda-beda ya karakternya ada yang nana-nana ada yang oke silent way kayak gitu gimana sih Kak pendapatnya yang tadi pertama kali aku main-main kesini ini pertama kali sih aku main-main ke kecamatan Sukodono ya lebih tepatnya di Sidoarja ini terus tadi pas waktu lihat sekolah itu kayak amazing gitu dari luar gitu kayak bersih banget terus warna-warni terus entah kenapa aku tadi ngeliat apa ya situasi sekolahnya tuh kayak seru gitu aku membayangkan aku tuh anak SD di sini gitu ya anak-anak di sini terus dengan situasi yang seperti ini tuh kayak happy banget gitu tempel-tempelannya dinding-dindingnya terus kemudian banyak proyek-proyek terus paling suka tadi tuh tertarik banget pas liat aquarium iya unik-unik gitu apa namanya proyek-proyeknya anak-anak di sini mungkin ah kan ini gimana sih mengembangkan potensi anak-anak-anak yang notabene masih pas satu nih ya teman-teman suka main suka lari kelas 1 sampai kelas 6 mengembangkan potensinya melalui proyek-proyek misalkan ya Eko enzim misalkan seperti apa Oke nah sebenarnya anak-anak tuh setiap anak-anak tuh istimewa mereka tuh kita harus sadar bahwa mereka tuh unik gitu ya kadang tuh kalau kita orang dewasa tuh kayak nganggap anak-anak tuh kayak aduh masih kecil masih belum tahu gitu ya tapi begitu kita terjun ngobrol sama mereka mereka tuh punya daya imajinasi daya tangkap yang luar biasa jadi menurut aku kita sebagai guru gitu ya yang penting itu kita menyediakan proyek-proyek buat mereka gitu ya kayak gini tadi ya banyak-banyak proyek-proyek hidroponik di sini terus kemudian proyek-proyek lingkungan salah satunya tadi misalnya Eko enzim gitu ya Nah itu tinggal kita deliver ke anak-anak kita ajakin anak-anak untuk membuat sebuah karya apa gitu ya dan karyanya mungkin mereka rasakan langsung berdampak apa untuk diri mereka dan hidup mereka biasanya anak-anak tuh pasti akan terpacu dan karena ada aktivitas ya nama-namanya menanya namanya anak-anak nih dikasih aktivitas tuh pasti mereka kan pengen main gitu ya pengen seru-seruan gitu ya seneng gitu ya Jadi mereka pasti aktif terlibat sambil kita dampingi terus proses belajarnya gitu terakhir ya dua kata untuk mutiara anak terus bertumbuh terus bertumbuh mengembangkan potensi-potensi yang belum ataupun yang sudah terlihat kita kembangkan lagi ya kan ini nya betul Oke terima kasih karena ini semoga kita punya kesempatan lagi untuk berbincang lebih jauh dengan kan ini yang pastinya punya pengalaman banyak sekali teman-teman beliau sudah nyampai di daerah 3T terpencil terapalagi Kak terdepan terluar-terluar ya luar di luar jangkauan oke terima kasih kan ini nafas waktunya Sama-sama Mas Remy selamat menikmati